Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 seperti kala langkah yang kita bisa lihat Rizky Rido di pertandingan pramusim ketika Persibaya menghadapi Persija, Persibaya menghadapi Arema tidak pernah membuat kesalahan-kesalahan elementer seperti ini. Ini kita lihat bagaimana langkah Rizky Rido ketika memblokkan pemain lawan yang sedang sprint itu seperti apa menurut kacamata Papa Romeo ya Rizky Rido belum siap untuk turun di level pertandingan sebesar ini mungkin ketika Persibaya berhadapan dengan tim-tim promosi di Liga 1 itu mungkin masih bisa tapi untuk sebesar ini entahlah menurut Papa Romeo kurang pas ketika menempatkan Rizky Rido melawan Persibura harapannya ia tetap duet itu disandingkan antara Hansa Muyama dan Ari Satria. Yang kedua adalah penempatan Koko Ari Araya sebagai fullback kanan. Oke ketika melawan Persibaya ketika mencoba Koko Ari tidak ada masalah. Namun sekali lagi melawan Persibura Jayapura yang notabene adalah memiliki materi pemain yang sangat luar biasa karena ini menjadi perjudian kedua bagi Coach Aji Satoso. Mengapa tidak menurunkan Abu Risa? Karena opini Papa Romeo melihat permainan Koko Ari Araya ketika bermain melawan Persib ini Koko Ari tidak jalan dengan maksimal. Dan kita bisa lihat kesalahan itu terbayar lunas ketika Ferry Pahabol membobol gawang Persibaya. Kita bisa saksikan wilayah. Dengan mudah sekali Ferry Pahabol melakukan capping dan melepaskan kendangan keras. Artinya apa? Koko Ari tidak membloki. Tidak mampu mengantisipasi pergerakan capping dari Ferry Pahabol. Nah harus difikirkan lagi ketika akan bereksperimen. Ya sangat setuju pemain muda boleh diberi kesempatan. Tapi menurut hemat saya sekali lagi yang hanya ya recel hanya pengamat juga bukan pengamat maksimal supporter lah kita ini hanya kacamata supporter. Sangat mudah sekali dan artinya level dari Koko Ari masih belum berada untuk mengawan Persib Pura-Cayapura. Dan yang ketiga menempatkan Aaron Williams dan Ricky Kambuaya. Entah mengapa saya tidak tahu posisi murni dari Ricky Kambuaya. Tapi Persibaya selalu bermain menggunakan tiga pemain tengah. Satu defensive midfielder, satu central midfielder, dan satu lagi attacking midfielder. Ketika saya melihat Ricky Kambuaya tipikalnya lebih ke attacking midfielder. Dia lebih banyak bermain menyerang. Bukan tipikal gelandang pemutus arus serangan lawan. Siapa itu pemutus arus serangan lawan? Alu Selamat. Kemudian Rahmat Irianto. Kemudian Hidayat. Dan melawan Persib Pura-Cayapura kita bisa lihat kesalahan Ricky Kambuaya yang berhasil dibayar lunas oleh pemain asing dari Persib Pura-Cayapura. Kita bisa saksikan di layar. Lepas kontrol atau seperti apa, kemudian ada pemain yang memberikan passing kepada Amaral. Dan Amaral benar-benar beradu dengan Hansa Muyama dan ada juga anjil dari Hansa Muyama ketika bloki. Dan melepaskan pendangan terukur yang akhirnya membobol gawang Persibaya. Ini sangat perlu sekali untuk bagaimana komposisi pemain Persibaya di Liga 1 tahun 2019 yang membawa Ran Raab. Ini bisa ada porsi bermain Abu Rizal. Kemudian Hidayat Alwi atau Rahmat Irianto. Entah bagaimana eksperimen itu akhirnya berbuah kekalahan. Mudah sekali Persibaya ditembus oleh Persibura-Cayapura. Ini yang Papa Romeo rasakan. Dan Papa Romeo ingin bagaimana apakah benar apa yang Papa Romeo rasakan. Karena berkali-kali, mudah sekali. Lini tengah kita. Tidak ada gelandang, petarung, gelandang pemutus alu serangan lawan. Tahu-tahu pemain Persibura langsung berhadapan dengan pemain belakang. Empat gol. Empat gol yang terjadi sangat mudah sekali. Persibura menusuk hingga ke jantung pertahanan dari Persibaya. Monggo dol dol dol. Ini yang membuat Papa Romeo tidak bisa tidur. Eksperimen seperti ini yang entahlah. Boleh sekali pemain muda itu dimasukkan. Tapi menit bermainnya mungkin ketika Persibaya sudah menang. Sudah menang dua gol. Maka kasih 15 menit akhir kesempatan bagi pemain-pemain muda untuk bermain. Itu yang ingin Papa Romeo sampaikan bahwa eksperimen ini gagal menurut Papa Romeo. Nah di jeda kompetisi ini Papa Romeo harapkan pemain-pemain dari Persibaya Sama-sama coba kemistri dibangkitkan. Motivasi targetnya adalah tidak main-main. Yaitu Persibaya menjadi juara Liga 1 tahun 2020. Komposisi pemain menurut Papa Romeo saya pikir kerangka 2019 harus dimasukkan. Pemain-pemain yang mampu memberikan dampak luar biasa di 2019. Abu Rizal kemudian Hidayat ini harus ada di sana. Rahmat Irianto juga. Tapi sekali lagi Papa Romeo tidak memiliki kapasitas apa-apa di dalam hal ini. Papa Romeo hanya penikmat. Penikmat sepak bola bonek yang mungkin sama juga porsinya hanya bisa seperti ini. Tidak akan bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi jelas di Aji, kita percaya. Kita percaya, Coach. Kita percaya, Coach. Dan harapannya adalah mudah-mudahan Persibaya bisa menemukan titik balik yang disampaikan oleh Coach Aji. Sehingga siap untuk melawan persenang lambungan jika tidak salah di game week selanjutnya. Mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo. Tapi untuk dolur-dolur suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dolur-dolur untuk segelur-segelur. Subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis dolur. Tidak ada yang berbayar dan bunyikan loncengnya. Dengan dolur-dolur mensubscribe channel Papa Romeo. Berarti dolur-dolur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di lantika YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo. Keep support. Keep watching. Stay tuned everywhere. Salam satu nyali. Wani! 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 Wani!